ya teman teman semua baik lagi di KPN News masih membahas Kadus Subang pada video kali ini kita akan membahas tentang Pak Kadis ya teman teman jangan jarang kita bahas tentang Kadis atau Pak Indra Zainal yang memang ya udah lama mungkin teman teman juga mencurigai bahwasannya beliau terlibat gitu ya ya mungkin ada yang bilang gak terlibat tapi kemungkinan besar kalau misalkan teman teman dari dulu mungkin mengawak Kadis Subang pastinya banyak yang berpikir ya bahwasannya beliau itu terlibat karena apa bang ya karena pada awalnya dulu ya mungkin kita sebenarnya ingin membahas tentang kantong kres yang tersebut ya tapi disini gue akan bahas dari awal kenapa orang-orang mungkin sedikit banyak kecurigaan terhadap beliau bahwasannya beliau itu tahu banyak dan melindungi yang pertama-tama beliau itu kan membuat channel YouTube juga bahwasannya beliau itu selalu apa ya selalu membuat klarifikasi kayak gitu kan yang awalnya nih klarifikasi mungkin Danu bilang ada bang ada banpol gitu ya terus dia awalnya menyatakan tidak ada banpol gitu kemudian beliau mengklarifikasi lagi oh ada banpol gitu itu udah banyak-banyak keanehan gitu terus setiap mungkin YouTuber Subang atau YouTuber-YouTuber lainnya membuat opini atau apa itu dia mencoba untuk meluruskan ya ada bagusnya cuman memang jadi menggiring opini publik bahwasannya beliau ini apa ya seolah ingin melawan YouTuber-YouTuber lain gitu termasuk YouTuber Subang gitu tapi disini ya bagusnya beliau ini menjadi apa ya suatu agar ini apa sih namanya informasinya itu ada di dua sisi ya seperti layaknya mungkin channel MBS atau Mbah Suci itu juga kan tidak membahas dari satu pihak tapi beliau ini jadinya itu agar informasinya seimbang ibarat kata kayak gitu gak apa-apa gitu jadi di orang-orang mungkin pada membela Danu dan segala macam tapi kayak Mbah Suci Pak Indra gitu kan mencoba untuk ya ada di pihak misalkan Pak Yosef atau mencoba untuk menggali informasi-informasi misalkan tentang Arigi seperti apa dan itu bagus ya teman-teman jadi teman-teman dapat informasi itu dari dua sisi dua belah pihak gitu gak cuman sepiak doang nih tentang Danu doang gitu kan teman-teman juga harus tahu mengenai dari sisi Pak Yosef dari segi Ibu Bimin dari segi Arigi seperti apa jadi ada informasi kedua belah pihak gitu seperti itu ada bagusnya gitu ya baik lagi ke Pak Indra Zainal ini kemarin kan ya itu yang dicurigai dari awalnya beliau tuh selalu bikin awal-awal tuh di Youtube kan selalu bikin yang namanya klarifikasi gitu ya tentang kresnya kuning juga ya bikin klarifikasi juga kan kayak gitu kenapa kayak gitu karena beliau ini sudah tersudut teman-teman sama yang namanya yang channel luruskan itu gitu kan ini yang namanya apa ya opini publik itu sudah sangat apa ya gitu ya opini publik ini sudah sangat tajam kemana-mana gitu teman-teman liar ibarat kata gitu opini publik sekarang ini dan gue apa ya mendukung atau kalau gue lebih bukannya mendukung juga tapi mewajarkan teman-teman kalau misalkan opini publik itu menjadi liar karena kalau sini kan masih ngambang juga nih tersangkanya aja ya tiga tersangka belum ditetapin padahal maksudnya udah tersangka udah ditetapin tapi kok masih belum ditahan gimana persidangan mau mulai gitu itu timbul juga jadi banyak gitu opini-opini liar tentang tersangka-tersangka lainnya nih yang sangat berpotensi contohnya seperti misalkan Ioris ada hubungannya gitu ini kan kalau gue bahasa gue lingkaran setan gitu ya di keluarganya itu ya wajib dicurigai wajib diperiksa gitu tidak ada yang namanya kebal dari hukum misalnya kades kan banyak mengetahui nih cara logika kita kenapa ibar kata ya kades ini kenapa nggak diperiksa gitu kan dia banyak tahu apalagi banyak klarifikasi gitu mungkin kan dia banyak bisa ditanyai tentang misalkan CCTV yang hilang CCTV di warga dia seperti apa kan kayak gitu bahkan bahkan disini ada lucunya yaitu saat Pak Yosep ini belum ketangkap kenapa tuh bang seperti teman-teman ketahui itu pernah geger pada saat Pak Roman Pak Yosep menuduh yang namanya kades terus disitu posisinya apa kades dalam youtube-nya yang biasanya dia klarifikasi tiba-tiba nggak klarifikasi disitu aneh banget tuh terus kemarin tuh baru kemarin di wawancara sama Pak Kang Erie kenapa gitu kan kades kok kalau ini ada berita bahwasannya Pak Roman bilang bahwasannya kades ini menuduh gitu kan Pak Yosep segala macam gini-gini kok nggak klarifikasi kan Pak Roman deket gitu kan sama kades kok jadi kayak musuhan nggak kontak-kontakan malah gitu kan kata kades bilang ya saya bilang itu menurut saya itu nggak penting gitu ya mungkin ada benarnya juga gitu kan disini kades ini sebenarnya harus di BAP sih menurut gue karena dia banyak tau gitu minimal disini kecurigaan masyarakat itu kan bahwasannya beliau itu banyak juga informasi yang dianggap menutupi kenapa bisa bilang begitu ya menurut gue wajar ya karena dia ini kan selain aparat pemerintahan posisinya juga sebagai keluarga gitu kalau misalkan sebagai keluarga masih wajar untuk diperiksa apalagi dari dulu kan dia ini selalu podcast dengan Pak Roman dengan Pak Yosep kan seperti itu justru apa ya banyak juga yang diketahui kan gitu apa yang diketahui harusnya dibongkar misalkan sama pihak kepolisian tentang Pak Yosep seperti apa tentang Danu seperti apa bagaimana tentang saksisasi bagaimana dengan CCTV itu banyak banget yang bisa digali sama pihak kepolisian gitu tapi kenapa nih pihak kepolisian gue heran kenapa kok apart kepolisian aja yang oknum terlibat itu ada 4 orang lebih loh selain Arief ya itu ada 4 orang lebih yang sudah diperiksa pihak kepolisian kenapa kades doang nih gak bisa diperiksa gitu heran gak teman-teman ada apa gitu padahal kades ini kan punya banyak informasi minimal banget kan pihak kepolisian bisa lihat nih gitu kan apa yang bisa kontribusi yang bisa diberikan oleh kades gitu kan yang dimana dari dulu dia selalu bikin yang namanya klarifikasi gitu artinya dia tahu banyak hal gitu kan bisa mengklarifikasi mengundang warganya segala macem gitu artinya dia banyak tahu dari awal intinya pihak kepolisian bisa juga BAP yang namanya kades ini untuk mendapatkan info yang lebih banyak lebih akurat misalkan kayak gitu dan juga banyak banget kecurigaan dari masyarakat mengenai kades yang apa ya terlibatnya bahwasannya beliau itu mengetahui dan juga dicurigai menutupi kasus ini gitu jadi itu harus dipertanyakan oleh pihak kepolisian ini gue juga mewakili teman-teman semua ya yang sangat curiga dengan kades gitu jadi disini bisa clear gitu masalah yang kantong kuning ini kan kresek kuning ini kan sudah dikonfirmasi bahwasannya di warga beliau itu biasanya itu kalau misalkan masalah kantong kresek itu biasanya kan baju dan celana atau pakaian korban itu kan biasanya katanya kan dimasukkan ke dalam liang lahat gitu ya kuburan itu memang sudah tradisi beliau bilang kan kayak gitu dan beliau menyatakan bahwasannya pakaian amel dan ibu tuti itu sudah diambil oleh pihak kepolisian pertanyaannya apakah isi dari kantong kresek tersebut kalau pakaian dari ibu tuti dan amel sudah diambil oleh pihak kepolisian pertanyaannya apakah ada bukti di kantong kresek tersebut gitu yang memang dikubur berbarengan dengan korban gitu kan ya mirs juga sih kalau kita harus memang harus menggali lagi segala macem ya tapi kalau misalkan nanti ada bukti-bukti tertentu yang mengindikasi bahwasannya ada barang bukti ya mungkin kenapa enggak gitu ya namanya nyari barang bukti kan kita enggak tahu nih nanti akan kemana hasilnya gitu kan ya seperti itu sedangkan pernyataan dari si banpol siapa cimeng ya itu kan dia juga mengaku bahwasannya dia tidak tahu apa isinya dijuakan mungkin dari belakang enggak nengok dari siapa gitu kan dan disini juga ada kecurigaan bahwasannya bapaknya Danu yang megang juga di foto tersebut tentang kantong kresek tersebut gitu kan yang berwarna kuning itu semuanya sebenarnya harus dipriksasi dari bapaknya Danu sendiri dari cimeng kemarin udah diperiksa ya jadi ah ya kita tinggal tunggu aja nih kan namanya udah di BAP tinggal yang paling gue mencurigai sebenarnya ya kalau banpol cimeng tadi udah ngomong di podcastnya di Pak Indra ya bahwasannya memang dia mengakui dia mengajak Danu gitu dan disitu aja sebenarnya udah salah gitu dia memang diperintah sama pihak kepolisian kan entah itu untuk ngebersihin atau kayak gimana ya salahnya juga mungkin mengajak Danu gitu itu udah salah menurut gue ya kemudian ya apalagi Uci nih banpol Uci pas gue curiga banget pas dia nyampe di Polda Jabar dan pengen dishoot atau diwawancarai sama Pak Freddy itu udah kayak apa ya udah kayak kucing ketangkep gitu kan kayak kayak maling kucing gitu udah ketangkep gitu kayak oh gitu pura-pura pego mungkin temen-temen apa ya aku kasih lihat videonya ya gitu kan mungkin selamat pagi bang izin izin bang hari ini pemeriksaan 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 di api abang abang ini pangku ucian bang uci ada yang di pemeriksaan bang uci ini kalau boleh tahu bang uci ini pemeriksaan yang keberapa disini panggilan yang keberapa disini yang kedua ya untuk yang di Pola Jabar kalau untuk di Pores sendiri di Pores di Pores Subang oh gak hanya baru sekarang ini kira-kira berkaitan dengan apa nih bang Subang ya makasih bang ya baik makasih bang ya jadi dari situ aja teman-teman saya lihat orang kayak ngerasa bersalah atau kayak gimana gitu kan udah ngerasa aneh gitu kan ditanya sama Pak Freddy kayak nanti BAP enggak terus di BAP nanti kayak gimana dia bilang ya ini di Polda doang di Polis mah enggak ya mungkin di Polis kan dilindungi dalam hati gue kayak gitu kan namun di Polda jangan main-main kalau di Polda semuanya pasti diperiksa apakah KADIS akan di BAP atau diperiksa nantinya kita lihat nanti ya teman-teman harusnya gitu ya harusnya pihak kepolisian melihat namanya ini masyarakat opini masyarakat sangat kuat gitu kan bahwasannya misalkan KADIS ada keterlibatan mungkin mengetahui gitu kan menutupi karena mungkin ingin menjaga nama baik keluarga atau kayak gimana ingin keluarga baik-baik aja gitu sehingga dia mengaku juga bahwasannya dia dibenci sama keluarganya sendiri gitu karena ikut campur masalah ini gitu dan dia mengakui hal itu dulu gitu jadi ya mungkin dia pengen yang terbaik untuk keluarganya kita gak tahu kita lihat nanti aja apakah diperiksa atau enggak kan kayak gitu kalau enggak ya menurut gue sih aneh aja sih berarti pihak kepolisian gak melihat yang namanya opini publik gitu kan opini publik ini memang lagi sangat liar dan itu sangat wajar ya teman-teman jadi kalau gak pengen opini publik liar pihak kepolisian ini harus cepat-cepat menindak tegas misalkan tersangka itu ya harus ditahan biar nanti tidak kemana-mana kecurigaan dari masyarakat kemudian ada indikasi bahwasannya nanti tersangka yang belum ditahan ini akan membuat yang namanya alibi-alibi baru yang kuat gitu ibarat kata jadinya untuk menghindari hal itu pihak kepolisian itu harusnya sudah langsung bertindak cepat gitu oke kita dukung terus pihak kepolisian untuk menindak hal ini dengan cepat dan memeriksa mungkin sasi-sasi baru atau mungkin menangkap tersangka-tsangka baru yang memang pihak kepolisian memiliki bukti yang kuat bahwasannya tersangka-tsangka tersebut terlibat oke segitu dari gue semoga bermanfaat bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video teman-teman selamat menikmati